Terima kasih telah menonton 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 kita akan kesusahan akan mengecek tegangannya kita akan bongkar kita akan cek biosnya nah ini penampakannya buatnya hanya seperti ini coba kita lihat prosesnya wow prosesnya sekecil ini ya biasanya proses rucur itu ada ada heatsinknya ada pendinginnya ternyata ya pendinginnya kecil ya mungkin ini prosesornya gak sampai panas ya mungkin celeron ini dan kita akan cek IC biosnya oh ini ini IC biosnya terletak disini ya tipenya mainboard ini x5 x453 sa nah ini kode buatnya itu saya akan cari dulu file biosnya untuk di flash ulang ke ini IC bios atau SPI ya ini petaknya disini kelihatan gak ya ya oke kita akan coba flash bios dan juga laptop oke ini saya punya alat untuk flash bios ya ini barusan saja saya dapat EZP 2019 ini yang terbaru yang lama pun juga saya ada yang ini ya ini CH4 ini ya ini yang lama saya akan nyoba yang baru saja ini katanya lebih cepat ini prosesnya untuk flash bios untuk komputer lebih cepat karena datanya besar oke jangan lupa dan disini saya tidak tidak akan melepas IC biosnya sini karena saya pakai alat tambahan penjebit ini ya kayak penjebit jemuran nah ini saya konekkan disini ini awal ini saya kasih tambahan alat ini untuk mempermudah flash bios tanpa melepas IC-nya jadi kita langsung tancapkan ke IC-nya perlu diketahui jangan sampai salah ya ini ada tandanya ya nah maaf tangan saya jelek ya kukunya panjang nah disini ada tanda pin 1 ya ada bulatnya sini ini pin 1 kalau pakai penjebit ini ini harus yang merah sini kita cepitkan seperti ini saya akan cepitnya dulu ya ini sudah kami cepetkan diusahakan yang pas ya kalau cepetnya jangan sampai nggak pas nanti bisa konslet oke ditaruh ditaruh segini saja kita colokan ke laptop dan tentunya dan tentunya di laptop kami sudah ada aplikasinya ya untuk bawaannya EZP 2019 disini disini menginstall ini kita akan panggil nah ini dia ini aplikasinya ya EZP 2019 kita akan pilih menu tes ya oh ya rupanya ini begitu ditanggapkan sudah ke detek ya ini programmer is detected coba kita akan pertama kali kita jalankan tes dulu ya nah muncul pesan the chip was detected W25G tipenya itu ya W25G 64FW tipenya chipnya itu SPI Flash itu sudah ke detek kita akan cari filenya dulu kita open ya saya punya file untuk bios untuk ini barusan sudah download ini ya nah ini bios asus ini ya ini banyak jadi kita akan buka oh ya sebelumnya kita iris dulu ya di biosnya IC biosnya itu kita hapus dulu kita iris dulu ya dari sini kita iris iraso iris kita hapus ya nah ini lagi proses proses penghapusan sebelum kita tulis ulang atau istilahnya di Flash ya dan saat proses itu nah warnanya muncul hijau ya run ini merah di powernya nah sudah mati berarti berarti sudah selesai proses penghapusan atau iris sudah selesai pesannya ini iris complete selanjutnya kita akan buka file-nya ya open lokasi file dari bios itu yang sebarusan kami download disini nah ini bios asus x5435a e3 sa kita open nah sudah kita open di aplikasi ini aplikasi bz 2019 ini isinya biosnya ya bahasa mesin kita tidak bisa tahu ini habis kita load ya kita buka file-nya kita langsung pilih write ya ini ya write atau tulis kita pilih tulis dan proses penulisan di alatnya juga saat proses menulis atau menghapus dia akan indikator run-nya menyalah hijau lagi berjalan ya ya sudah selesai muncul pesannya ini ya write complete ya penulisan sudah selesai kita akan tutup ya dan USB kita cabut kita akan pasangkan ke laptop oke sudah pasang kita akan tancapkan casenya ya ya nyala kelihatan nyala ya nah kelihatan nyala ini ya ini indikator warna merah ini power kayak nyagi lagi inisialisasi ya nah langsung nyala oh sudah nyala ini muncul settingan di biosnya kelihatan oke dan nyala ketip-ketip hidup ketip-ketip coba kita akan pasangkan hadisnya ya saya pasang hadisnya dulu tadi sudah kapi pasang di rom sudah ngepasang akhir ini ya baterainya kita pasang kita colokan casenya oh ya lupa ini keyboardnya belum kami pasang gak bisa ngoperasikan nanti ya ternyata ini windowsnya windows 8 ya tampak tampilannya ini windows 8 8.1 ya kita gak bisa ngoperasikan kelupaan keyboardnya belum dipasang oke ya demikian tadi adalah caranya service atau memperbaiki sendiri laptop jika kalian semua punya laptop merek kasus yang kasusnya seperti ini itu caranya ya apa ya sebenarnya mudah bagi yang bisa dan sulit bagi yang tidak bisa untuk itu untuk menambah wawasan atau pengetahuan kalian semua atau saudara-saudara rekan-rekan yang di rumah ya sebelum dibawa ke service bisa dicoba seperti kami ini kan lumayan ini ya gak ganti biaya gak ganti sperpat maksud kami seperti itu jadi hanya cuma kerusakan pada biosnya itu korab mungkin ya dia seperti mati tidak ada sama sekali dianggap mati total kami tujuh seperti itu karena kami pernah mengalami nangani seperti laptop dibannya seperti ini ya asus ini pernah itu saya cek sudah muter-muter itu kondisi normal semua ternyata tidak bisa nyala tegangannya normal semua dan ternyata kerusakan di biosnya jadi kerusakan di biosnya itu menyebabkan laptop itu mati total di pencet tidak ada indikator tidak nyala itu salah salah satunya seperti itu ada kalanya juga ada indikator nyala di pencet tidak nyala itu juga jadi sebelum menangani terus habis selanjutnya itu pertama kali bios itu kalau bisa di flash ulang agar lebih cepat menanganannya oke demikian penjelasan dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf mungkin bisa nambai atau bisa berikan sasaran silahkan dan juga kami berharap pemeriksa-pemeriksa atau teman-teman akan kalian yang di rumah mari kita belajar bersama belajar jadi sendiri seperti saya ini dan tujuan kami hanya berbagi ilmu sharing ilmu yang kami dapatkan juga dari internet juga di data sendiri untuk itu kami mohon maaf jika ada salahnya dan kurangannya terima kasih atas dukungan dan partisipasinya like subscribe monggo tidak subscribe silahkan sampai ketemu lagi dengan servis yang berikutnya wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terakhir selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!